Intro Halo selamat pagi Pemirsa selama 60 menit ke depan kami telah menyertai sejumlah informasi menarik Bersama saya Sabri Dahasila inilah buletin anju sepagi selamat Intro Pemirsa sopir bus pariwisata Pandawa yang membawa 60 orang keluarga Tagerang yang melakukan wisata ziarah dan mengalami kecelakaan hingga mengakibatkan 4 orang tewas dan belasan luka saat ini menghilang dan keberadaannya belum diketahui Setelah lantas Polres Ciamis hingga kini Basi melakukan pencarian dan memburu sopir bus bau tersebut Pasca kejadian kecelakaan bus di Kabupaten Ciamis Jawa Barat yang menewaskan 4 orang dan belasan luka-luka keberadaan sang sopir bus menghilang secara misterius Menurut kasat lantas Polres Ciamis, AKBP Zainul Arifin hingga saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait kejadian kecelakaan ini Sementara terkait sang sopir, hingga saat ini sopir belum ditemukan dan menghilang Awalnya pihak sat lantas Polres Ciamis mengiram bahwa sang sopir juga menjadi korban dan mengalami luka dan dirujuk ke puskesmas Panjulu Namun saat dicari ke puskesmas, dirinya sudah dirujuk ke rumah sakit umum Ciamis Namun saat ditelusuri ke rumah sakit tersebut, ternyata sang sopir tidak ada Kemarin di Panjalu dari puskesmas info dirujuk ke rumah sakit Ciamis Setelah kita telusuri ke sana, ternyata di sana tidak ada Jadi belum diketahui keberadaan Sementara itu, sat lantas Polres Ciamis hingga saat ini sudah memeriksa 4 orang saksi di lokasi kejadian terkait kecelakaan bus pariwisata Pandawa ini Dari Ciamis, Jawa Barat, Asef Juhariono, Ainyus melaporkan